Jadi atlet bulu tangkis, gara-gara cedera, ya kan akhirnya jadi penyanyi, eh ini dari kapan nih? Tapi sampai sekarang masih suka bulu tangkis nggak? Iya aku suka, cuma sekarang tuh kalau, sebenarnya kalau main bulu tangkisnya tetap seneng, tapi kalau nonton bulu tangkis tuh sebenarnya sejak aku berhenti itu aku sering nangis kalau nonton bulu tangkis. Kenapa? Kenapa? I was there man gitu ya. Jadi actually aku tuh dulu kan karena kecil tuh sekolah raga, mulai dari kelas 1 SD itu aku selalu olahraga dengan teratur, lari apa segala macem. Jadi kelas 2 SD itu aku udah, kelas 1 SD akhir itu aku udah dipungut oleh seorang pelatih namanya Om Honggi di Malang, di Batu. Jadi aku tuh udah ikut pelatihan mulai dari umur segitu sampai SMP tuh udah hampir jadi, SMP kelas 1 itu sudah, apa namanya, latihan untuk pelatda gitu. Oke, serius loh ternyata. Iya, serius banget. Jadi makanya waktu terjadi, apa namanya, masalah dengan engkel kaki, eh engkel kaki kanan ya, engkel kaki kanan. Itu bener-bener menyedihkan banget karena aku nyoba lagi setelah 6 bulan istirahat itu gak maksimal. Jadi akhirnya aku hanya bulu tangkis sebagai olahraga, that's it gitu. Jadi bukan sebagai karir yang diinginkan dari awal gitu. Sehingga masih tetap sangat emosional kalau nonton bulu tangkis. Iya, kayak, ah mak dek gitu ya. I supposed to be there. Dan ngerasa seru gitu, karena trik-triknya gitu, ini itunya gitu kan aku ngebaca gitu kan. Jadi itu kayak yang pokoknya kalau nonton bulu tangkis jangan diganggu deh gitu. Kebayangnya teriak-teriaknya kayak apa gitu, ah, ayo dilap, dilap. Banget, banget, banget. Medcom.id, a part of media group network.